Intro Luis Milo baru-baru ini jadi sorotan Bobo Toh usai memberikan pernyataan mengenai beberapa pemainnya yang dipanggil Sintayong ke tim Das Indonesia. Selain itu ia juga tersorot usai memamerkan skillnya di depan para pemainnya. Seperti diketahui Persib Bandung kembali mengirimkan Bar Klok, Riki Kambuaya, dan Rahmat Irianto dalam pemusatan latihan tim Das Indonesia untuk biala AFF 2022 mendatang. Klok, Kambuaya, dan Irianto diharapkan segera merapat kembali venue TC Squad Garuda pada 28 November 2022. Dimana ketiganya pun dipastikan absen dalam beberapa sesi latihan Persib selama bersama dengan tim Das Indonesia. Klok, Kambuaya, dan Rian bakal absen kurang lebih 2 bulan jika menggacu dari mulanya TC sampai selesainya perhelatan piala AFF 2022. Piala AFF 2022 sendiri akan digelar pada 20 Desember 2022 sampai 16 Januari 2023. Pelatih Persib Luis Milo akan bicara terkait kepergian ketiga pemainnya di tengah persiapan menata pelanjutan Liga 1 musim ini. Dimana judul taktik asal Spanyol itu mengaku pasrah melepas Mark Klok dan kawan-kawan meskipun mereka dinilai penting bagi tim. Sebagai pelatih, Bila pun tetap bangga Persib Bandung dapat terus berkontribusi menyumbang pemain untuk tim Das Indonesia. Ini bukan keputusan saya, tapi bagi saya dan Klok, ini merupakan kabar yang membanggakan karena ada pemain yang terpilih masuk tim nasional. Kata Luis Mila Luis Mila sendiri mengakui waktu tersebut begitu panjang, tetapi ia harus merelakan pemainnya demi kebutuhan tim nasional. Di samping itu, dia akan berusaha sekuat tenaga membawa Persib Bandung melanjutkan tren positif di Liga 1 musim ini. Saya tidak bisa berbuat apapun dan keputusan bukan dari saya, itu keputusan tim nasional dan federasi dari negara ini. Saya hanya bisa bekerja dan mempersiapkan Persib untuk performa lebih baik. Ibu mantap pelatih tim nasional Indonesia ini. Sementara itu, Mark Klok mengaku bangga masih diberi kepercayaan untuk memperkuat tim Das meskipun harus meninggalkan Persib Bandung untuk beberapa waktu. Selalu menjadi sebuah kehormatan dan kebahagiaan buat saya untuk bisa bergabung dengan tim Das Indonesia. Saya siap dan sangat menantikan momen menjadi juara. Kondisi saya juga sangat bagus karena sudah banyak berlatih, jadi kondisi saya baik dan bugar. Kata Mark Klok Klok juga menegaskan jika dirinya selalu menginginkan trofi juara dalam kelaran apapun termasuk biala AFF 2022. Sebelumnya, pemain naturalisasi asal Belanda itu juga bergabung dengan tim Das Indonesia U23 di SEA Games 2021 lalu. Sejak saya mendapat paspor Indonesia, tujuan saya adalah selalu medali emas. Saya sudah memikirkan itu sejak SEA Games lalu, tapi akhirnya mendapatkan perunggu. Jadi sekarang saatnya kami mendapatkan medali emas. Tegasnya Di sisi lain, Luis Mila banjir pujian usai memamerkan skillnya di depan penggawam Maung Bandung. Ia tertangkap kamera pamer skill di sesi latihan Persib Bandung pada Rabu 23 November. Pelatih asal Spanyol tersebut terlihat terjun langsung ke lapangan untuk mempraktekan tikitaka. Luis Mila terlihat mengoper bola kepada skuad Persib. Para pemain pun menyambut operan dari sang pelatih dengan baik. Aksi Luis Mila pun sontak disoroti oleh Boboto karena ikut latihan bersama dengan anak asunya tidak hanya memantau.